Ketika orang-orang menderita suatu penyakit, biasanya mereka pergi ke dokter untuk diobati atau dalam kasus tertentu memanggil Dukun. Namun beda halnya dengan toko utama kita, seorang wanita cantik jelita. Saudarinya menderita penyakit mematikan dan tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bertindak sangat jauh, yang mungkin tidak terpikirkan oleh siapapun. Wanita itu benar-benar berpetualang ke Mesir, membangkitkan mumi yang bisa menyembuhkan adiknya. Tentu saja, rencana tersebut sangat beresiko, tapi itulah satu-satunya pilihan bagi wanita itu. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya selalu mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Kembali saya akan menceritakan tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul The Extraordinary Adventures of Adel Blanksig. Baik tak usah berlama-lama lagi, segera siapkan itu kopi dan mari ceritanya kita lanjutkan. Ditampilkan beberapa hari sebelumnya, di Paris, seorang pria paruh baya bernama Ferdinand sedang menuju ke rumah setelah seharian bekerja. Dalam keadaan mabuk, kusut, dan agak kebelet, Ferdinand yang kehilangan arah menjawab panggilan alam di tempat yang tidak biasa, yaitu di depan patung monumen. Namun ketika hampir selesai, tiba-tiba saja cahaya aneh terpancar di sekitar sehingga membuatnya berlari ketakutan. Cahaya itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari kediaman seorang pakar metafisika, yaitu Profesor Joseph. Dia memiliki pengalaman selama puluhan tahun dalam bidang tersebut. Bahkan banyak orang-orang yang percaya pria itu bisa menggunakan ilmu sihir. Selain itu, Joseph memiliki pengetahuan yang luas tentang Mesir kuno dan dia sangat yakin akan kehidupan setelah kematian. Yang mana hal itu membawa kita ke sebuah museum nasional di mana mereka menyimpan telur Pterosaurus berusia 135 juta tahun. Joseph yang saat ini sedang mendalami ilmu telepati melakukan eksperimen, yaitu dengan menetaskan telur itu. Lalu muncullah penguasa langit di zaman purba sangat mengejutkan. Ternyata Joseph bisa mengendalikan makhluk itu dan membawanya keluar dari ruangan museum. Namun tak lama kemudian, Joseph kehilangan fokus. Sehingga burung itu pun jatuh dan menyebabkan kecelakaan maut. Suatu kebetulan, Ferdinand menyaksikan insiden tersebut dan segera melaporkannya kepada polisi. Dia menjelaskan si detail-detailnya bagaimana burung raksasa menyebabkan mobil jatuh ke sungai. Petugas polisi mencoba menutupi, tapi entah bagaimana berita tersebar begitu cepat sehingga menimbulkan kepanikan. Bahkan, tak sedikit yang memutuskan untuk menghentikan aktivitas karena takut terodaktil akan menyerang mereka. Oleh karena itu, Presiden segera memerintahkan Angkatan Kepolisian Negara untuk memprioritaskan kasus ini. Selanjutnya ditampilkan Andriy Sborovsky, seorang pria yang menghabiskan hari-harinya bekerja sebagai asisten Dr. Menard di museum dan taman nasional. Dia sangat suka membaca sebuah buku petualangan sekaligus penggemar berat seorang penulis Adel Blanczyk. Di waktu luangnya, Andriy selalu menulis surat dengan kata-kata yang romantis, berharap bisa menaklukkan hati Adel. Namun di sisi lain, Adel sendiri sepertinya tidak memperdulikan tentang rayuan, sehingga membuat pria itu patah hati dan nyaris frustasi. Saat ini, Adel sedang berpetualang di Mesir untuk menemukan Mumi yang merupakan tabib dari Fir'aun Remsis II yang sangat terkenal pada masanya. Meskipun itu ilegal, Adel tetap nekat menjalankan rencana. Dia bahkan bekerja sama dengan warga lokal dan berhasil menemukan jalan masuk ke makam. Dengan kecerdasannya, Adel mampu membuka kunci pada sebuah dinding. Setelah berada di dalam makam, dua orang pria mengungkap siapa diri mereka, yang ternyata adalah pencuri mengincar harta-harta yang terkubur di sana. Mereka mengancam dan mengeluarkan Adel, namun tak lama berselang. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah suatu kebodohan. Tanpa Adel, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Dan oleh karena itu, segera mereka mengajak Adel untuk kembali bekerja sama. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu akhirnya menemukan ruangan yang berisi peti mati dan juga harta karun. Para pencuri bersorak gembira sambil mengumpulkan harta. Sementara Adel sibuk mencari jalan keluar karena dia berniat untuk membawa pergi peti dari makam. Keserakahan dan kelancangan membuat suatu jebakan menjadi aktif dan membunuh para pencuri. Adel terkejut karena semua terjadi begitu cepat bahkan sebelum wanita itu sadar. Seorang profesor bernama Dielevo menyerbu makam bersama petugas keamanan. Terlihat keduanya sangat mengenal satu sama lain. Dan Dielevo menuntut penjelasan dari Adel tentang alasan mengejar mumi itu. Karena tidak punya pilihan, Adel akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya sedang mencari mumi seorang tabib Fir'aun untuk menyembuhkan saudarinya yang sekarat. Adel mengungkapkan, meskipun telah mati, tapi tabib itu masih bisa dibangkitkan sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku profesor Joseph. Mendengar hal itu membuat Dielevo tertawa terbahak-bahak karena membangkitkan orang mati adalah hal yang mustahil. Lalu dia meminta petugas untuk menangkap dan mengeksekusi Adel tanpa mengadili. Namun sebelum itu, satu harapan terakhir dari Adel yaitu merokok terdengar sederhana, tapi sangat bermakna. Ya, Adel berhasil melarikan diri, sedangkan Profesor Dielevo diselamatkan para anak buah ketika nyaris mati terbungkus menjadi mumi. Sementara itu, di museum, Profesor Menard mengamati telur terodaktil yang pecah. Andri berasumsi bahwa ada pencuri yang merusak telur itu sekaligus langit-langit kaca, namun teori itu terbukti salah ketika Menard melihat cangkang telur yang masih menempel dengan selaput amniotik. Yang mana berarti telur itu dipecahkan dari dalam dan tentu saja itu hanya bisa dilakukan oleh terodaktil. Tak lama kemudian, Inspektur Kaponi datang dan kebetulan juga sedang menyelidiki masalah yang sama. Sayangnya, Menard sama sekali tidak membantu bahkan menyembunyikan apa yang dia temukan. Dan pada akhirnya, menyarankan agar Inspektur mendatangi Profesor Joseph karena dia ahli dalam soal makhluk prasejarah. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Joseph yang sedang asik memberi makan makhluk raksasa bersayap di kediamannya. Pria itu sangat terkejut ketika mendengar ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Inspektur Kaponi yang menyebalkan, dalam keadaan panik Joseph segera menyembunyikan terodaktil di balik tirai berharap tidak ada yang menemukan. Namun Kaponi malah berniat untuk makan siang di sana, sehingga membuat Joseph tidak punya pilihan selain menjamu tamu tak diundang. Joseph pun mulai menjelaskan beberapa hal tentang terodaktil, terutama sifat protektifnya. Burung purba itu akan menjadi agresif ketika bahaya mengancam telurnya. Lalu, di saat yang sama, terodaktil yang disembunyikan Joseph tiba-tiba saja menyerang, karena menyaksikan Kaponi melahap sebutir telur, dan itu membuat Profesor Joseph diamankan. Kembali ke Adele yang berhasil membawa pulang Mumi dari Mesir. Adele tinggal bersama saudarinya Aged yang sakit dan sama sekali tidak bergerak. Terungkap bahwa itu disebabkan oleh tusuk rambut yang menancap di kepala Aged. Setelah berbasa-basi, Adele melihat beberapa pucuk surat dari Andre. Seperti biasa, wanita itu tidak membacanya sama sekali bahkan ketika bertemu langsung dengan pria yang dimaksud. Setelah menyingkirkan Andre dengan sopan, Adele melihat salah satu berita di surat kabar, yaitu tentang hukuman mati Joseph. Karena dihantui kekhawatiran, Adele pun bergegas ke penjara, menyamar sebagai pengacara untuk menemui Joseph. Sang Profesor mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Seperti yang telah dia lakukan kepada burung purba. Namun itu tidak mungkin bisa dilakukan di dalam penjara, dan oleh sebab itu, Adele mencoba segala cara. Termasuk gonta-ganti penyamaran, namun sayangnya selalu gagal, dan sekalinya berhasil, Joseph telah dipindahkan karena akan dieksekusi besok pagi. Adele pun sadar bahwa dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Oleh sebab itu, Adele memutuskan untuk meminta bantuan Presiden. Ya, Adele dulunya adalah seorang jurnalis. Dialah orang yang pertama kali mewawancarai Presiden Armand setelah pengangkatan. Adele menjelaskan situasi, serta akibat dari mengeksekusi Joseph yang berdampak pada komunitas ilmiah di Paris. Sebuah penjelasan yang membuat Presiden mempertimbangkan, dan akan menyelidiki lebih lanjut tentang masalah ini. Sayangnya, burung purba datang menyerang Adele yang melihat hal itu segera menerjang dengan maksud menyelamatkan Pak Presiden. Namun pas pampres, malah menganggap Adele telah melakukan penganiayaan sehingga harus segera ditangkap. Sementara itu, ditampilkan Kaponi menyewa pemburu profesional berkebangsaan Perancis yang didatangkan langsung dari Afrika Selatan untuk menangkap terodaktil. Selain itu, ditampilkan juga kebun binatang di museum di mana Andri menunjukkan kepada Menard sarang yang telah dibangun oleh burung purba terungkap bahwa itu adalah karena Andri menggunakan pengetahuannya tentang dinosaurus untuk mengelabui terodaktil sehingga mau membangun sarang di sana. Itu membuat Menard bangga dan memuji muridnya. Hanya wanita bodoh yang menolak lelaki cerdas seperti Mona. Kembali ke Adele, yang mana pada akhirnya dibebaskan oleh polisi setelah membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Wanita itu pun segera pulang dan berendam untuk melupakan kekesalan. Selain itu, Adele juga secara kebetulan membaca surat terbaru dari Andri yang membuatnya bergegas pergi menemui si penulis surat. Alangkah terkejutnya Adele, ternyata apa yang ditulis Andri bukan hanya sekedar rayuan, tapi burung purba benar-benar ada di kebun binatang. Adele segera mendekat untuk menjalin pertemanan dengan terodaktil. Lalu keesokannya, dia menyusup ke bangunan di mana Joseph berada dan segera menyelamatkan tepat sebelum eksekusi hendak dilakukan. Mereka pun kembali ke kebun binatang. Karena itu adalah satu-satunya tempat yang paling aman. Menard sangat bahagia bertemu kembali dengan Joseph yang merupakan teman masa kecilnya. Namun sangat disayangkan, momen bahagia itu tidak bertahan lama karena secara diam-diam si pemburu Justin melepaskan tembakan tepat mengenai dada terodaktil. Hal itu tidak hanya melukai si burung purba, tapi juga Profesor Joseph karena jiwa mereka terhubung satu sama lain. Merasa marah, menard merampas senjata Justin dan mengusirnya. Menyadari kondisi Profesor Joseph yang sekarat, Adele pun segera membawanya ke rumah. Sedangkan Andri diminta untuk menjaga dan merawat burung purba agar tetap bertahan. Beberapa waktu kemudian, di rumah Adele, Profesor melakukan sihirnya, membuat benda-benda antik yang dikumpulkan Adele melayang. Lalu tiba-tiba, Joseph kehilangan kekuatan dan meninggal dunia. Tentu saja hal itu membuat Adele sangat kecewa, namun tak lama kemudian, Mumi yang diletakkan di dalam lemari bangkit, menandakan bahwa Joseph telah menggunakan kekuatannya tepat sebelum ajal menjemput. Mumi memperkenalkan dirinya dengan nama Patmosis, yang mana dulunya adalah seorang ilmuwan terkenal kepercayaan Fir'on. Tentu saja dia tidak mengerti tentang obat-obatan, apalagi membangkitkan orang mati. Namun Mumi itu segera memberitahukan bahwa tabib yang dimaksud berada di sebelah sang raja. Sebuah kilas balik mengungkap apa yang terjadi dengan Aged. Dimana kala itu, dua saudari sedang dalam pertandingan tenis dadakan yang cukup seru, sampai akhirnya Adele memukul bolanya terlalu keras. Sehingga mengenai kepala Aged, dan akibatnya Aged jatuh dengan kepala yang mendarat di atas tusuk rambut. Adele merasa sangat menyesal, dan sejak saat itu, selama lima tahun terakhir, dia terus mencari cara untuk menyembuhkan saudarinya. Kisah itu membuat Patmosis tersentuh. Dia mengaku sangat menyesal, karena tidak bisa membantu. Namun Patmosis menjelaskan bahwa kekuatan telepati Joseph, kemungkinan besar telah membangunkan orang-orang mati, di radius 2 km. Itu memberikan Adele sebuah harapan, dan mereka pun segera bergegas. Membawa Aged ke Museum Luf, tempat mumi Ramsis II, dan para pelayannya dipajang. Setelah Patmosis membuat para penjaga museum tertidur, dengan sihirnya, kelompok itu segera membuka seluruh peti, dan ternyata apa yang dikatakan Patmosis benar. Telepati Profesor Joseph telah membangkitkan para mumi, termasuk Fir'on Ramsis II. Meski dalam wujud yang mengerikan, tapi Patmosis merasa senang, atas kebangkitan sang raja, dan segera memohon, agar mengizinkan tabib Nosibis, untuk menyembuhkan Aged. Tentu saja Ramsis merasa marah, karena dibangunkan, untuk urusan sepele seperti itu. Perasa harapannya mulai hilang, Adele pun memohon, sambil menangis, menjelaskan tentang rasa bersalah, yang terus menghantui, dan perjuangan tanpa henti, selama 5 tahun. Akhirnya Ramsis pun tersentuh, sehingga mengizinkan Nosibis, untuk menyembuhkan Aged. Dan dalam hitungan detik, dia melepaskan tusuk rambut yang menancap, lalu membuat ramuan ajaib, dari isi perut Fir'on, untuk menutupi lubang, dan akhirnya, membalut kepala Aged, dengan perban salah satu mumi. Pengobatan diakhiri, dengan sebuah kecupan, dari sang raja. Beberapa saat kemudian, Aged pun terbangun, dan dua saudari itu berpelukan, sambil menangis penuh haru. Sementara itu, Padmosis, pergi bergabung, dengan kelompok sang raja, untuk menjelajahi dunia, yang sama sekali, baru bagi mereka. Film pun ditutup, dengan menampilkan, beberapa minggu kemudian, Andre, kembali berkunjung, ke rumah Adele, yang mana kali ini, membawa bunga. Namun sayangnya, Adele tidak ada di rumah, dan pria itu pun, memutuskan, untuk menyerahkan bunga itu, ke Aged, sebagai tanda, awal yang baru, bagi hubungan mereka. Adele sendiri, memulai petualangan yang baru, sembari berlibur, dengan penjahat lama, yaitu Profesor Dielvul, dan kroco-kroconya, yang masih mengintai. Terungkap bahwa, ternyata, Adele berlibur, dengan kapal RMS Titanic, akankah tokoh utama kita selamat, dan, tamat. Ya, sebuah film, petualangan fantasi, aksi, dan fiksi ilmiah, dengan bumbu-bumbu komedi, yang mana mengingatkan saya, akan film kesayangan kita bersama, The Mummy. Film ini, diadaptasi dari komik, dengan judul yang sama, Jakuis Tardy, memadukan petualangan kuno, dengan penjahat, mumi, dan terodaktil, ditambah penampilan aktor, pemeran wanita, yang sangat mempesona. Film ini berlatar, sekitar tahun, 1910, sampai 1912. Adele merupakan, seorang reporter wanita, muda, dan pemberani, melakukan apapun, untuk mencapai tujuannya. Bahkan, berpetualang ke Mesir, demi menyelamatkan, saudarinya yang sakit, lumpuh, atau sekarat. Saya tidak benar-benar memahami, karena terkadang, subtitlenya, tidak sesuai, dengan apa yang tampil, di dalam film. Pendapat saya pribadi, meskipun tidak masuk akal, saya pikir, Aged, hanya mengalami lumpuh total, akibat benda tajam, yang menancap, di kepalanya. Sisi jenaka, datang dari, Inspektur Kaponi, yang menyebalkan, dia selalu merasa lapar, dan ngantuk, yang sepertinya, tak pernah terpuaskan, termasuk, ketika dia bekerja sama, dengan pemburu, dari Afrika Selatan, bernama Justin. Sempat dijelaskan, bahwa Kaponi, telah memenangkan, banyak piala, dan penghargaan, atas ketekunan, dan keuletannya, dalam memecahkan kasus. Sisi komedi lain, juga datang, dari si pemburu, ada adegan, mid credit, yang menceritakan, sedikit kisahnya, yaitu, Justin, diselamatkan oleh Kaponi, dari amukan menar. Namun sayang, para gorilla, sudah menanti, di belakangnya. Ada lanjutannya gak bang? Karena, diadaptasi dari komik, dan adegan penutup, yang sudah sangat menyiratkan, tentu saja, pada awalnya, film ini dimaksudkan, untuk dibuat trilogi, seperti The Mummy. Sayangnya, di tahun ke-13, sejak perilisan, masih belum ada, tanda-tanda penampakan, yang mengembirakan. Mungkin segitu saja, teman-teman, tidak banyak yang bisa, saya jelaskan, karena informasi, yang saya dapat, sangat minim. Jadi, bagi teman-teman, yang mungkin, sudah membaca komiknya, silahkan sharing-sharing, pengetahuan kalian, tentang Adele Blancsik, di kolom komentar. Buat teman-teman, yang mau merequest, film-film favorit, untuk diceritakan, juga silahkan, bisa di kolom komentar, atau buat, yang malu-malu, bisa via DM, ke Instagram saya, di at, tegugusto. Insya Allah, pasti akan dibaca. Mari kita jadikan, kolom komentar, sebagai sarana, penambah wawasan, dan menciptakan, jalinan persaudaraan. Bukan malah menjadikannya, sebagai tempat pembulian, sehingga, menciptakan, permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini, dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian, sangat berharga bagi saya, demi, perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap bersyukur, setiap hari. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya,